Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa subscribe channel kami di Youtube dan juga install aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini. Apakah harapan untuk kita bisa memproduksi, katakanlah BBM yang beroktan tinggi memang masih jauh Pak? Sehingga mau tidak mau ya import, jawabannya tidak bisa dinari, kita harus import. Ya karena kalaupun kita pakai minyak kita semua ya, mesti kurang. Kan produksi minyak kita itu di bawah 800 ribu barrel per hari. Sementara kebutuhan minyak kita, utamanya BBM itu 1,6 juta barrel per hari. Jadi selisihnya kan harus kita import. Kira-kira berapa? 800-an gitu ya. Kalau kita lihat kilang kita, kapasitasnya kira-kira 1 juta lebih. Sedikit. 1,1 juta sampai 1,2 juta barrel per hari. Tapi kapasitas. Tapi produksinya tidak sampai segitu. Produksinya di bawah 1 juta karena itu dia. Tidak bisa sepenuhnya 100 persen kapasitasnya karena sudah tua ini. Nah proyek-proyek ini ada 4 proyek RDMP, RDMP kan enrichment gitu, bukan renovasi ya. Pokoknya peningkatan produksi dari kilang yang ada, 2 kilang yang baru. Nah semuanya itu meleset dari jadwal. Sudah sampai Pak Jokowi kan marah-marah ya. Berkali-kali Pak Jokowi marah-marah kok ini kilang, belum ada yang jadi gitu. Tapi jangan disalahkan kembali Pertamina karena cash flow Pertamina terganggu, piutang Pertamina ke pemerintah juga 90 triliun sempat ya, dibayarnya sementara. Kemudian beban-beban yang tadinya harusnya di APBN sekarang dibebankan kepada Pertamina. Oleh karena itu kalau kita mau bicara BBM ini penyelesaiannya bukan sekedar Pertalite premium dihapus, tetapi juga bagaimana mekanisme harga. Nah kita cari formula yang membuat harga itu tidak gonjang-ganjing mengikuti harga minyak internasional. Nah oleh karena itu kami juga memberikan rekomendasi untuk stabilisasi harga ini. Kalau harga sedang rendah itu tidak kita turunkan tajam, tapi kita tabung. Nanti kalau harga tinggi kita tidak langsung naikkan gitu. Jadi ada buffer stoknya dalam bentuk uang gitu. Itu yang selama ini kan ditakutkan, tadi yang Anda sampaikan juga kan affordability. Affordability apa? Kalau kita lihat di sini kan lebih murah. Jadi kita bisa jamin kalau sekarang dibunuh itu harga Pertamax. Pertamax ya 92 itu bisa lebih murah kalau acuannya Malaysia. Masa Malaysia bisa kita tidak bisa gitu kan? Baik. 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 Terima kasih.